Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di LBD Channel Kali ini saya akan share Cara setting Fitur-fitur yang ada di Inverter Saku Saku Sunfollow 5KWH Saya mulai dari Halaman 1 ya Teman-teman Yang pertama kita akan setting untuk Tipe baterai ya teman-teman Dia ada di halaman 1 Caranya tekan tombol Volt ini Sekitar 3 detik Kemudian kita Tekan ini untuk mengubah halamannya Nah ini halaman 0.1 Karena sekarang inverter ini sudah dipasangin baterai Jadi kita pilih SBU Kalau teman-teman mau mengubah ini Tinggal di tekan ini Satu kali Kemudian kalau mengubah Tekan yang atas ini lagi satu kali Nah itu kembali ke SUB Kemudian USB Kemudian SBU Ini saya akan tetapkan di SBU ya Karena sudah Menggunakan baterai sekarang SBU itu berarti Prioritas solar panel Kemudian yang kedua adalah baterai Jika solar panel dan Baterai tidak mencukupi Baru PLN-nya PLN-nya yang Mensuplai Energi ke beban Kemudian kita lanjut Untuk Maximum charging current-nya Teman-teman Jadi setiap Pabrikan baterai itu Ada Arahan atau Petunjuk Untuk maksimum charging current-nya Jadi kita Seperti tadi sama Tekan tombol ini Ya Fold ini Sekitar 3 detik Kemudian kita ubah Nah kita cari Halaman 2 Ini adalah besaran ampere Charging-nya Kita ubah dulu Ini berarti 10 ampere Nah untuk Baterai Soto yang digunakan Disini 12V 100Ah Itu 20 ampere Jadi kita Bisa Kurangi Kita tetapkan di 20 ampere Ya teman-teman Karena ini adalah Instruksi dari Pabrikan Jadi disini saya Shift ya Kalau nge-shift itu Tekan yang ini Baik teman-teman Kita lanjut Untuk settingan Halaman 3 Sama seperti tadi ya Kita tekan ini 3 detik Kemudian cari Halaman 3 Dengan CHG ini Ini ya Halaman 3 Nah ini karena kita Pakai sebagai Home appliance Ini ada Singkatan APL Kita tinggal Pilih APL ya Kalau teman-teman Mau pakai UPS Tinggal diganti Pakai tombol ini Nah itu UPS Kemudian ini saya Ganti lagi ke APL Karena kita Mau setting Di APL Disini Terus saya Shift Sekarang kita Setting Untuk Halaman 5 Nah ini Halaman 5 Kita Disini Pilihannya Ada Use Kemudian Ada Flooded Ini untuk Aki basah Kemudian ada AGM Untuk jenis Baterai AGM Nah karena Disini Menggunakan Baterai VRLA Saya akan Pilih Use Jadi use ini Singkatan Dari User Define Disini Akan saya Save Ini tujuannya Supaya Nanti kita Bisa Setting Seperti Low voltage Disconnect Kemudian Bulb charging Dan Fitur-fitur Lainnya Bisa kita Setting Secara manual Jadi kalau kita Pilihnya AGM Dan Flooded Maka Inverter Akan Memperlakukan Settingan Default Jadi kita Tidak Bisa Ubah Secara Manual Oke teman-teman Sekarang kita Lanjut ke Settingan Halaman 6 Nah disini Adalah Settingan Dimana Jika terjadi Overload Inverternya Akan Restart Otomatis Nah jika teman-teman Pilih LFE Akan Otomatis Nah saya Disini Akan ikuti Settingan Default Saja Itu Disable Jadi Auto Restart Ketika terjadi Overload Disable Jadi tidak Dinyalakan Kemudian Untuk Settingan Halaman 7 Kita cari Halaman 7 Nah ini Halaman 7 Ini Kalau kita Pilih LFD Ini Berarti Settingan Default Ketika Terjadi Over Temperature Inverternya Shutdown Kemudian Kalau kita Pilih LFD Berarti Tidak Aktif Fitur Untuk Restart Automatis Tidak Aktif Nah Kalau Mau Diaktifkan Kita Pilih LFE Tapi Disini Saya Akan Setting LFD Jadi Kita Sendiri Akan Menyalakan Ulang Jika Terjadi Overload Saya Simpan Disini Di LFD Untuk Halaman 7 Kemudian Ini Untuk Settingan Halaman 8 Teman Teman Saya Cari Halaman 8 Nah Disini Adalah Fitur Dimana Inverter Ini Bisa Mengirim Energi Ke VLN Jadi Kalau GFD Itu Singkatan Dari Grid Feeding Disable Berarti Settingan GFD Ini Inverter Inverter Ini Tidak Mengirim Energi Ke Grid Nah Kalau Kita Ingin Kalau Sudah Siap Dengan KWH Exim Baru Kita Bisa Setting Ke Fitur Satunya Lagi Yaitu GFE Sebentar Ya Saya Cari Dulu Halaman 8 Nah Kalau Kita Tekan Lagi Sekali Ini Ada Fitur GFE Namanya Jadi Grid Feeding Enable Jadi Kalau Kita Pilih Grid Feeding Enable Itu Artinya Inverter Akan Mampu Mengeksport Energi Listrik Ke PLN Disini Karena Tidak Memakai KWH Exim Saya Setting Sebagai GFD Saja Atau Grid Feeding Default Disable Sekarang Kita Lanjut Teman Teman Ke Halaman 9 Halaman 9 Nah Disini Adalah Frekuensi Frekuensi Output Frekuensi Disini Biarkan Saja 50 Hots Standarnya 50 Hots Saya Save Kemudian Kita Lanjut Ke Halaman 11 Teman Teman Nah Disini Penting Buat Teman Teman Yang Tidak Ingin Menggunakan Listrik PLN Untuk Mengeks Ke Baterai Maka Ampere Yang Tertera Disini Harus Dikecilkan Saya Ulang Ya Saya Cari Ke Halaman 11 Nah Disini Tertera 20 Ampere Jadi Kita Harus Kecilkan Supaya Apa Namanya Kita Tidak Menggunakan Supaya Inverter Ini Tidak Menggunakan PLN Untuk Mengecas Baterai Jadi Supaya Prioritas Solar Panel Yang Digunakan Untuk Mengecas Baterai Nah Ini Kita Kecilkan Sampai Di 2 Ampere Kita Simpan Nah Jadi Dengan Demikian Inverter Akan Memilih Solar Panel Sebagai Sumber Untuk Mengisi Ke Baterai Jadi PLN Tidak Digunakan Kemudian Kemudian Kita Lanjut Ke Settingan Halaman 12 Teman Teman Kita Cari Halaman 12 Nah Disini Kan Untuk Settingan Low Voltage Disconnect Jadi Disini Kita Akan Ubah Di 48 Ya Ini Sudah Ketemu 48 Teman Teman Saya Simpan Ini Artinya Ketika Voltage Baterai Sudah Sampai Di 48 Maka Penggunaan Baterai Akan Distop Oleh Inverter Maka Yang Bekerja Disini Adalah PLN Untuk Menghidupkan Beban Karena Kita Batasi Untuk Low Voltage Disconnect Di 48 Volt Sekarang Kita Lanjut Untuk Setting Berikutnya Alaman 13 Teman Teman Alaman 13 Nah Voltage Berapa Inverter Ini Akan Mulai Menggunakan Baterai Lagi Jadi Kita Ini Bisa Ubah Kita Tambah Di 58 Nah Disini Saya Tetapkan Di 58 Volt Maka Inverter Ini Akan Mulai Lagi Menggunakan Baterainya Untuk Menyalakan Beban Oke Sekarang Kita Kita Cari Alaman 16 Nah Ini Teman Teman Disini Kita Bisa Setting Energi Prioritas Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mencas Baterai Disini Kita Bisa Ubah Dengan Tombol Ini Disitu Ada Pilihan SNU Ini Artinya Solar Dan Utility Jadi Dua Duanya Akan Bisa Mengecas Secara Bersamaan Kemudian Ada Oso Oso Itu Artinya Solar Only Nah Disini Saya Akan Pilih Solar Only Karena Tidak Ingin Menggunakan PLN Untuk Mencas Baterai Kemudian Settingan Halaman Berikutnya Halaman 18 Kita Cari Halaman 18 Ini Untuk Menyalakan Alarm Jika Teman Teman Perlu Alarm Menyala Kita Diubah Saja Disini Menjadi BON Itu Artinya Bip On Kemudian Karena Disini Kita Tidak Ingin Menyala Saya Pilih Bof Artinya Bip Off Jadi Saya Shift Sebagai Bip Off Kita Lanjut Teman Teman Setting Halaman 26 Halaman 26 Adalah Settingan Maximum Charging Nah Ini Halaman 26 Kita Kita Bisa Setting Disini Maximum Charging Ini Dalam Bentuk Voltase Nah Ini Mengurangi Nah Kalau Kita Mau Naikkan Ini Di 59 Di 59 Disini Kita Setting Di 59 Saya Simpen Oke Kita Lanjutkan Untuk Settingan Halaman 27 Untuk Floating Chas Floating Nah Disini Karena Floating Chas Sudah 54 Karena Kita Mau Pakai 54 Saja Jadi Saya Tidak Ubah Jadi Saya Biarkan 54 Volt Kita Simpan Sudah Untuk Alaman 27 Sudah Disitting Teman Sekarang Lanjut Ke Alaman 29 Nah Di Alaman 29 Ini Kita Setting 48 Volt Yang Di Bawah Ini Default 42 Kita Tidak Mau Pakai 42 Supaya Baterai Lebih Awet Jadi Kita Ubah Ke 48 Oke Sudah 48 Saya Simpan Yang Terakhir Teman Teman Saya Akan Setting Halaman Halaman 34 Kita Cari Halaman 34 Nah Ini Teman Teman Halaman 34 Ini Adalah Baterai Equalization Voltage Jadi Ini Saya Biarkan Saya Di 58 Volt Ya Saya Simpan Oke Sudah Tersimpan Untuk Voltase Baterainya Sekarang Di 14,9 Masih Belum Seimbang Yang Paling Kanan Ini Masih 14,3 Kemudian Yang Kedua Dari Kanan 14,7 14,9 Nah Yang Yang Dua Ini Sudah Rata Yang Lagi Dua Di Kanan Ini Masih Jomplang Ini Equalizer Masih Bekerja Untuk Menyeimbangkan Karena Wajar Ya Karena Baterai Ini Baru Saja Kita Pasang Jadi Masih Dalam Tahap Menyeimbangkan Saya Kira Cukup Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Semoga Bisa Bisa Membantu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tidak